Pemirsa warga kecamatan Ranto Perlak dihebohkan penemuan bayi laki-laki di kantin sebuah sekolah madrasah Ibtidaya Swasta yang terletak di desa tampak kecamatan setempat pada jam 7.30 waktu Indonesia Barat Rabu 16 Februari 2022. Bayi tersebut awalnya dilihat oleh salah seorang siswa di sekolah itu lantas melaporkan kepada para guru. Diduga bayi ditinggalkan orang tuanya setelah dilahirkan karena saat ditemukan bayi tersebut terletak di sebuah kain sarung dan masih berbalut placenta. Serta tali pusar atau ari-ari masih menempel di tubuh bayi itu. Setelah dimandikan warga, sang bayi dibawa ke puskesmas untuk mendapatkan perawatan. Dikutip dari media pancacila.com, Kapolsek Ranto Perlak, Ibtu Ekosohendro Satyana Hukum membenarkan adanya penemuan bayi di wilayah hukumnya. Ini takut, kamu sudah mendapatkan perjalanan. Diri adalah lapisan. Ini yang lebih baik, Pak. Ini yang lebih baik, Pak. Lebih baik, ada kaitan. Bukan lebih baik. Tidak, ada kaitan. Itu anak sekolah itu. Kikir Tunggi ini? Tidak, ada sekolah. Dia ini yang kalau ada e-e-e-e. Terima kasih. Ini memang gilakan orang. Lalu lebih baik. Kalim ke mana awak? Eh mana ada mana? Oh mana melabur darah? Lupi Tak ada longlong Tak ada Tak ada Ipang 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 Bawa dudik ya? Bawa dudik ya? Bawa dudik Darah-darah nak minta Bak-bak pusat lintang darah Ipuk Jai potong Yang kalim saja ya? Kalim ke mana? Kalim apa juga? Lagi biasa? Cik, cik, cik Tak ada Tak ada Eh, apa yang ada? Cik, 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 apa yang ada? Huko meny pública tanggung jawab Tak ada Tak ada Tak ada Tak sia-siakan Tuga sorak Tuga sorak Tiga rok Tuga sorak Ni? Haa Tidak Terima kasih.